Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Dibacakan. Terjemah Kitab Suci Al-Quran. Surat nomor 13. Surat Ar-Rod Guru. Jumlah 43 ayat. Auzubillahiminasyaitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. 13. 1. Alif Lam Mimro. Ini adalah ayat-ayat Kitab Al-Quran. Dan Kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. 13. 2. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. 13. 3. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh? Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. 13. 4. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh? Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. 13. 5. Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 13. Sesuatu ada ukuran di sisinya. 13. 13. 9. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. 13. 10. Sama saja, bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya? Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari? 13. 11. 11. Baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. 13. 12. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. 13. 13. Dan guru bertasbih memujinya, demikian pula, para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya. 13. 14. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka, tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka. 13. 15. Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula, bayang-bayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari. 13. 16. Katakanlah, Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. 13. 17. Allah telah menurunkan air, hujan, dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat? Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. 13. 18. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisap perhitungan, yang buruk dan tempat kediaman mereka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. 13. 19. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. 13. 20. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. 13. 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisap yang buruk. 13. 22. Dan orang yang sabar karena mengharap keridoan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian reseki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. 13. 23. Yaitu surga-surga, Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. 13. 24. Sambil mengucapkan, Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. 13. 25. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahanam. 13. 26. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi, bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan, yang sedikit, dibanding kehidupan akhirat. 13. 27. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad, tanda mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. 13. 28. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. 13. 29. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 13. 30. Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran, yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. 13. Katakanlah, dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. 13. 31. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukkan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. 13. 32. Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu. 13. 33. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, atau mengatakan tentang hal itu, sekedar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. 13. 34. Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah. 13. 35. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. 13. 36. Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan ada di antara golongan, Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru, manusia, dan hanya kepadanya aku kembali. 13. 37. Dan demikianlah kami telah menurunkannya, Al-Quran, sebagai peraturan, yang benar, dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. 13. 38. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti, mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. 13. 39. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat umul kitab, lauh mahfuz. 13. 40. Dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu, Muhammad, sebagian siksaan, yang kami ancamkan kepada mereka atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka. 13. 41. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu, sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum, menurut kehendaknya tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dia maha cepat perhitungannya. 13. 42. Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir mekah telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. 13. 43. Dan orang-orang kafir berkata, Engkau, Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Terima kasih telah menonton!